Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Besar Muhammad SAW yang dimana kita nanti syafaat beliau di hari Yawamil Kiyamah Dan buat jawabat kesaudaraku semuanya dimana belum berada Semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat dipermudah segala urusannya oleh Allah SWT Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kembali dengan saya Pusat Ratosan Haji Yang berlokasi di Tugban, Jawa Timur Kesempatan malam hari ini, ini sama dengan video sebelumnya Ada tiga keris yang tak review ya pada malam hari ini Yang pertama cukup, sudah jarang ya Jarang juga, tapi hari ini, minggu-minggu ini sering dapat ya Keris jalasangutumpeng ya Yang tidak asing lagi dapurnya yaitu keris jalasangutumpeng Pamornya Banyumili Tangguhnya Mataram Habisepoh Dengan warongkone Berangah Yogyakarta Kayunya Kayu Brembalu Yang pada intinya, pusaka tersebut memang dimahirkan Sebelum tak review lebih lanjut Dibatuh doanya Semoga pada malam hari ini Pusaka tersebut Ketemu judohnya Kita sepilkan dulu ya, sahabat-sahabatku Warongkone cukup cakep Ya, berangah Yogyakarta ya, masuknya ya Kayunya Kayu Trembalu ya Kayu Trembalu Baru tawarangi kemarin ya, baru jadi Berangah Yogyakarta Tegis kerisnya ya Belum tamunya, masih plastikan kok Ya, cukup jelas ya Nanti tak sepilkan lagi Tak taruh dulu Wah Kita masuknya dulu kamera nih Dapurnya sendiri jalasangutumpeng Yang mana jalasangutumpeng itu Tergolong juga banyak dicari ya Setiap pecita Tusan Haji Bukannya apa, kok banyak dicari Dari sekitua atau filosofnya Memang cukup bagus Jalasangutumpeng Jalak itu sosok burung jalak Yang apa, yang terbang sejauh mungkin Dan membawa Pulang membawa bekal pada pemiliknya Harapan seperti itu Sosok burung jalak Yang membawa sebuah bekal pada pemiliknya Dan memiliki nilai-nilai Histori yang sangat luar biasa ya Yang terkandung di dalam pusaka tersebut Yang memang perlu kita Apa ya, pelajari bareng-bareng lah Oke, tak pas now sih Papor singkir ya Sahabat-sahabatku singkir Banyumili Langsungnya Mataram HB HB Spoy ya Yang jelas dimaharkan Dengan maharnya 2.500.000 Kalau ini Maharnya 2.500.000 Kalau mau nego ya Mau nego bebas Ya, jelas ya Munggu, nanti kalau kurang detil Ataupun kurang jelas Nanti bisa tahu potokannya lebih detail Ya, bonjo-nya juga bagus Maksudnya masku mambang Munggu, nanti kalau Panjenengan cocok dengan pusaka tersebut Nanti bisa japri Nanti bisa tak potokannya lebih detail Yang jelas pusaka Karena jalan sangat tumpeng Tersebut ketemu judulnya Maksudnya cukup bagus lah Jalan sangat tumpeng itu Sudah jarang ya Sahabat-sahabatku Sudah mulai jarang Kita temui Tapi minggu-minggu ini Sering dapat malah Wesh ya Cukup jelas Tak Tutup dulu Tak ganti yang berikutnya Ada keris murah ya Keris murah ini Pamboran Melati Tumpuk Maharnya 650 Wesh Murah STW tapi ya STW Melati Relonce Kayu Jendara Jawa Brojol Tanggungnya STW Merdekat STW ya Rep lama Ya warukannya Cuma api Ini warukannya bagus Maharnya 650 Ini jalan di Tigo ya Ini dapatkan 450 650 Melati 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 Tumpuk Melati Renonce ada bendangnya kok Melati itu Menyimpulkan Sosok bunga Melati Sebenarnya Banyaklah kajian-kajian Pambor Melati itu Kalau kita jabarkan Ini sayangnya ini kan STW Kamar ini kan STW Garap 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 suwe lah Ya STW ya Sahabat-sahabatku Maharnya 650 650 Ini pamurnya cukup lumayan Warunggonya juga cukup lumayan Warunggonya juga cukup lumayan Ladrang Surakarta Sahabat-sahabatku Kayunya Kayu Cendara Jawa Ini saya cukup jelas ya Tak sepilkan lebih dekat Ini malah belum warangan Ini dapat saya sudah begini Belum tak warangi lagi ya Nanti kalau Pak Jenengan Berkenan dengan pusaka tersebut Nanti bisa jabri Dengan maharnya 650 Insya Allah cukup terjangkau Karena warunggonya api lah Pantes di sawang Nyandang api ya Wajah cukup jelas ya Ini kamar dikan STW ya Ini ya STW nan Terus berikutnya Ini yang top ini Ini Runggonya basi bawaannya Semua belum tak pegang ya Pamekang jagad Pamernya ujung gunung Asli pamekang jagad ya Pamernya ujung gunung Tanggungnya belambangan Maharnya 2.500.000 Sahabat-sahabat Wajah barangnya Terus Ujung gunung Nengkereselau itu Cukup jarang juga ya Apa adanya Bawaannya semua ini Asli Pamekang jagad Pamer ujung gunung itu Lebih karena Kawi bawaan Hampir sama dengan Junjung derajat ya Kutuh semua Ini kalau ingin Warangkonya diganti Nanti pesannya ini Ini insya Allah Tak usahakan Ini masih bawaannya ya Belum tak awain sama sekali Belum tak ganti warangkonya Dan lain-lain Belum Jadi dapurnya sendiri Sempono luk sembilan Sempono itu Dari cerita ke cerita Untuk memungkam lawan ya Bahasanya Memungkam musuh Memungkam lawan Terkait dengan pamornya Pamor ujung gunung Ujung gunung itu Lebih kerana pada Kewi bawaan Nah Tau hal ini sih Asli Pamekang jagad Pamekang jagad itu Bolong ya Ada lebangnya asli Itu dipercaya Sangat mingit Atau sangat angker ya Terkait tuah dan filosofi Yang ngonon katanya Pamekang jagad itu Banyak dihuni oleh Makhluk-makhluk astral Makhluk-makhluk gaib Senang mengguning Combong-combong Ngunui Yang jelas cukup Cukup Ape lah Cuma kerisnya itu Gak terlalu besar Ini 31 cm ya Tarinya 31 cm ini Ini Tauh ebarangnya Asli pamekang jagad Dengan maharnya 2.500.000 Pipis nih Ini gue Paleng 1 sewa Pipis ya Ini dapatnya sudah 2 juta lebih nih Asli pamekang jagad Ini misalnya Warangkonya kurang maksimal Warangkonya kurang bagus Nanti kalau ingin Dipesankan warangkonya Atau pesen ini Insya Allah bisa lah Ini nambah biaya Cukup jelas ya Mungkin cukup itu Yang bisa tak review Sahabat-sahabatku Yang mana pada malam hari ini Tak review 3 pusaka Semoga 3 pusaka tersebut Pada malam hari ini Ada yang ketemu judulnya Mungkin cukup itu Yang bisa tak sampaikan Sahabat-sahabatku Saya doakan selalu Buat panjang Sehat selalu Dan banyak rezeki Di permuda Segala urusannya Allah SWT Salam rayu Salam budaya Dari saya Pusaka Tosaka Tosanaji Yang berlokasi di Duban Jawa Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton